untuk yang pertama aku mau cobain untuk kuahnya dulu jadi belum aku aduk ya nih kuahnya belum diaduk aja itu udah pedes hai guys selamat menikmati selesai channel kali ini aku masih di daerah Galaksi Bekasi aku mau ngajakin kalian untuk makan tahu gejrot yang paling rame di daerah Galaksi jadi rame banget jadi di sini tuh ada porsi gajah berukannya guys jadi banyak macam level itu pedesnya dan kalian bisa sampai 200 cabai untuk level kepedesannya nah kalian pasti penasaran kan seperti apa sih ini sampai rame banyak banget karena nih aku kebetulan pas lewat melihat ada tau gejrot yang rame banget mau person yang levelnya gajah bengkak kalau di gajah bengkak yang komplit ya iya 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 gimana sedang tahunya lebih di iya 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 jam 7 udah habis untuk bukanya setiap hari? setiap hari atau ada aduli burga? enggak ada ini buka udah berapa lama mas? tiga tahun tiga tahun? iya dan temannya di sini ya? di sini ya iya jadi ini posisinya tuh di.. apa mas patokannya nih? depan kecelelelela ya? iya kecelelelela Galaksi Bekasi iya 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 paling rame bisa sampai berapa porti? paling rame? paling rame? 7 box? iya 7 box kalau di porti berapa itu? enggak tahu bang kayak gini iya nah ini guys saatnya buat yang 200 cabai nih porsi gajah pekat wah mantep deh cabainya cabai hijau campur merah yang paling laris apa mas? biasanya mas porsi yang apa? enggak masa sih besar yang besar? iya siap-siap sakit perut iya siap-siap nih heeey aduh luar biasa yang ini apa mas? sama ini? dari 1 dan 6 jam? iya oh gitu jadi dipisah nih guys ini ternyata masih ada cabai merahnya ini ternyata masih ada cabai merahnya nanti akan dicampur sama yang cabai hijau siap-siap serutnya luar biasa bawahnya demanding bekerja bahwa lempar gimana gawat 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 Nah guys, ini adalah porsi gajah bengkak Tuh, porsi gajah bengkak ini untuk level pedasnya Ini level 10, ini 200 cabai guys Dan 200 cabai itu adalah campuran dari cabai hijau dan cabai rawit merah Bayangin gimana tuh, pedas banget pasti ini Nah, ini satu porsinya itu harganya 20 ribu aja guys Jadi masih cukup terjangkau ya Nah ini, tuh cabainya siap-siap panas guys Nah, ini aku penasaran banget karena ini adalah tahu gejrot Yang paling rame di daerah galaksi Yang pertama, aku mau cobain untuk kuahnya dulu Jadi belum aku aduk ya Nih, kuahnya Kita coba guys Belum diaduk aja itu udah pedas Kita coba sekarang untuk tahunya ya Ini tahunya lembut banget guys Jadi ini Untuk tahunya itu lembut Untuk kuahnya ini Pedas, manis, asem Nah guys, ternyata aku gak kuat untuk makan level 10, 200 cabai Perut aku tuh langsung panas Jadi ini aku pesen lagi Ini yang porsi sedang Terus untuk levelnya itu level 2 Nah, aku pengen cobain ya Nih Karena aku bener-bener gak kuat guys Dari perut aku mules ya kan Jadi aku gak lanjutin Jadi aku cuma makan hanya 2 sendok Kita aku langsung gak kuat Jadi ini aku pesen yang standar ya Ini untuk yang level 2 Cabai 20 Nah, kalau untuk yang ini Aku masih bisa ya guys Masuk Ini untuk level 2 Masih bisa diterima perut 20 cabai ya Jadi aku sempat nanya sama abangnya Kalau untuk level 1 sampai 3 itu kasih Gak terlalu pedas guys Jadi buat kalian yang pecita pedas Kalian kalau mau pesen yang pedas Kalian harus level di atas 3 ya Cuma kalau kalian yang gak kuat sama pedas Kalian bisa pesen yang level 3 ke bawah Untuk kuahnya Jadi ini untuk kuahnya itu Ada Asem Terus gula Sama air asem Gula Dan daun salam gitu ya Sama campur kecap Tuh Jadi ini rasanya itu Pedasnya dapet Manisnya dapet Asemnya dapet Dan Untuk rasa dari kecapnya juga berasa ya Nah ini Jadi aku emang lebih cocok Untuk yang makan yang level segini guys Tuh Ini enak banget guys Wajar sini rame dan viral Dapetnya nangis gitu Dapetnya tuh makannya Contor gak? Oke guys ini aku udah selesai makan Untuk tahu gejerot ini Jadi menurut aku tahu gejerot galaksi ini bener-bener Susus gandos Kalian wajib banget cobain Buat kalian yang berada di area Galaksi atau kalian yang berada Di daerah Bekasi ya Sini itu rame banget Dan rasanya tuh bener-bener enak guys Jadi untuk pedasnya Terus Manisnya Asemnya itu tuh pas Dan untuk tahunya itu juga lembut Oke guys terima kasih buat kalian yang udah ngikutin kuliner aku kali ini Jangan lupa ya Untuk selalu support aku dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Oke bye-bye Sub indo by broth3rmax